Satu-satunya sumber penghasilan dari para DC ini adalah uang angsuran kalian. Ingat, ketika Anda sudah disebar data ke kontak darurat atau kondar atau di luar kondar, itu adalah auto lunas. Bukan lunas secara mereka, tapi secara kita. Karena sudah dipermalukan, sedemikian rupa, dan bila pun ada DC yang datang ke rumah Anda, Anda perlihatkan makian-makian mereka dan suruh mereka yang melakukan makian dan cacian itu dengan nomor itu, suruh hadir di tempat Anda. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Welcome back to my channel, Jamal Official O'clock. Oke teman-teman semua, Alhamdulillah bersuah kembali bersama bengkel hukum Mr. Jamal yang tetap setia mengupas tuntas permasalahan terkait dunia pinjaman online, alias pinjol. Kali ini saya akan membawakan salah satu tema atau topik, yaitu tentang model-model sebar data yang dilakukan oleh pinjol baik legal maupun ilegal. Nah, seperti apa mereka melakukan sebar data dan ancaman-ancamannya seperti apa? Kalimat-kalimat dan hal-hal yang terkait dengan sebar data. Nanti akan kita kupas dan akan saya perlihatkan. Seperti biasa ya, saya akan tampilkan chatting yang berasal dari laporan-laporan member Pak Guiuban melawan pinjol si Indonesia. Insya Allah, ini akan menjadikan informasi yang baik buat teman-teman semua untuk berjaga-jaga suatu saat terjadi sebar data. Dan bagaimana pula trik mengatasinya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya mohon support di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Dan ingat, bila video-video saya bermanfaat, silahkan kalian share di berbagai media sosial. Insya Allah, video-video saya ini bermanfaat. Nah, ini saya akan perlihatkan yang legal-legal ya. Yang legal-legal, ancamannya seperti apa. Saya akan perlihatkan dulu, ini yang datang dari aku laku. Yang menghubungi di luar dari nasabah. Atau masuk ke kondar atau di luar kondar. Yang ini merupakan laporan dari salah seorang teman saya yang melaporkan bahwa dia sudah diintimidasi. Ini, coba kita lihat. Saya tampilkan. Saya bacakan ya, selamat malam Bapak Ibu. Tolong sampaikan kepada, saya tutup ya, namanya agar piripasi, agar segala menyesalkan tagihan di aku laku, maksimal hari ini sebelum pukul 23.59. Tidak ada pembayaran, maka data beliau akan saya alihkan ke orang lapangan dan pengajuan blacklist dari Bank Indonesia. Not, di sini ada not. Jika Anda mengenal dan mempunyai kontak beliau yang terbaru, bisa untuk diinfokkan karena kalian Bapak Ibu hanya diam. Dan kalau Bapak Ibu hanya diam dan tidak peduli, maka Anda yang akan dijadikan jaminan dalam perihal tagihan ini. Karena nomor Anda ini dicantumkan oleh beliau sebagai kontak darurat atau penjamin. Jika beliau dihubungi tidak bisa, terima kasih. Nah, akhirnya si yang menerima, ya teman saya ini menerima ini akhirnya ngomong, berani ngancam saya dan saya nggak tahu perihal ini saya bisa bertindak di luar apa yang Anda bayangkan. Paham, urus sendiri urusan Anda, saya tidak tahu dia di mana sekarang. Ya, dia sampai berkata anjing, berani ngancam saya punya nyali juga ya kamu. Ini geram juga akhirnya. Orang yang dikirimi seperti ini, kontak daruratnya atau di luar kontak daruratnya. Karena orang yang seperti ini tidak mengerti dan tidak tahu menahu tentang hutang seseorang tiba-tiba ditagihkan ke dia. Dan itu dilakukan pada pukul 18.29, berarti ini setengah tujuh malam pada saat orang itu sedang melaksanakan buka puasa. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Di luar ya, ini di luar batas yang seharusnya dilakukan oleh seorang juru tagih atau pihak yang menghandle tagihan. Dari pihak aku laku. Coba, ini pihak OJK ini jadi perhatian yang serius. Pihak OJK ya, ini sampai terjadi aku laku menagih seperti ini. Kebuka nasabahnya. Karena menurut peraturan Bank Indonesia, itu tidak boleh dilakukan penagihan di luar dari nasabahnya. Atau menakukan penagihan bukan ke yang melakukan peminjaman atau nasabah. Ini sangat dilarang keras. Ini sudah nyata-nyata dan terbukti. Mereka mengaku dari pihak aku laku dan mereka ada nada ancaman ya. Diduga melakukan pengancaman dengan cara mereka akan menjadikan jaminan si orang yang dihubungi ini. Padahal tidak tahu menau. Luar biasa ya, seperti ini. Ini jadi perhatian serius dari OJK. Juga dari AFI sebagai asosiasi yang menaungi fintech-fintech yang ada di Indonesia ini. Atau fintech-fintech legal. Dan ini juga saya minta perhatian sampai mungkin nanti saya akan tag langsung ke Bapak Jokowi. Agar ini menjadi perhatian yang serius. Bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh lagi dilakukan. Dan hal-hal seperti ini sangat menyalahi aturan. Teman-teman yang mendapati hal seperti ini, silakan teman-teman langsung blocky report. Saya selalu ajarkan blocky report sekalian. Dan bila ada lagi nomor yang baru lagi melakukan ini, blocky report lagi. Seberapa hebat mereka punya nomor handphone, kalian lakukan blocky report. Insya Allah, itu akan membuat reda dengan sendirinya. Karena mereka juga mempunyai keterbatasan nomor-nomor telepon yang biasa mereka gunakan untuk aktivitas melakukan teror, meneror, dan intimidasi seperti ini. Nah, lalu ada laporan yang kedua nih. Yang dari Paguyuban melawan pinjol se-Indonesia. Paguyuban yang saya dirikan, Alhamdulillah saat ini sudah ada kurang lebih 1.200 member yang ada di dalamnya. Yang tergabung di grup Paguyuban melawan pinjol se-Indonesia di grup Facebook ya. Teman-teman bisa bergabung di sana. Di sini grup satu-satunya saya klaim adalah grup satu-satunya yang bebas iklan pinjol, bebas sepam penawaran-penawaran pinjol, bebas dari sales dan marketing pinjol, bebas dari DC pinjol. Di sini lah, hanya satu-satunya grup yang seperti ini. Kalian bisa gabung di sini ya. Ini saya akan bacakan, saya akan tampilkan. Nah, ini aduan dari membernya. Pengirimnya, saya tidak tahu dari APK mana, apa, sedangkan saya gagal bayar di uku, isi cash, dana fix, dana bijak, dana rupiah. Kira-kira ada yang tahu enggak dari aplikasi apa? Saya akan perlihatkan ancamannya seperti ini. Tuh, lihat. Ini ancamannya dari 08.57.16.47.8101. Woy, dian, katanya kan. Terus dia melakukan panggilan. Di jam 03.51. 03.51, subuh-subuh. Bayangkan, subuh. Saatnya orang sahur di bulan suci Ramadan, mereka melakukan teror seperti ini. Lihat, teman-teman bisa lihat. Dari jam 03.51, terus mereka sampai ke jam 04.07. Kau bilang, Samo Dewi suruh bayar pinjol dia itu. Lihat, bahasanya seperti itu. Lalu kita perlihatkan lagi ke yang lainnya. Nah, ini kau bilang, Samo Dewi suruh bayar pinjol dia itu. Terus dia melakukan juga telepon terus, di jam 04.19 terakhir. Lalu dia juga melakukan chat, kau dikasih berapa buat melindungi Dewi maling itu. Kau sampurin ke Dewi. Setiawan suruh bayarin utang pinjol. Jangan kau diem baik. Woy, diem kau. Itu jadi peliharaan si Dewi atau cek mano? Cek mano. Kalian bisa mendeskripsikan ini dari mana orangnya ya. Atau emang orang ini berpura-pura dari daerah tersebut. Malah mengatakan-ngatai bahwa nasabah ini, bahwa si orang yang kontak daruratnya, atau di luar kontak darurat ini, bahwa kau itu jadi peliharaannya si Dewi atau gimana? Ini kan bahasanya sudah sangat-sangat melampaui batas. Kau sekongkol sama Dewi setiawan buat bawa kabur duit atau cek mano? Nah, dia terus menelpon panggilan suara ya. Jadi terakhir jam 4.29, berarti selesai subuh ya. Lalu telpon lagi di jam 10.41-nya, berarti di siang harinya. Di pagi hari, ya menjelang siang ini jam 10.41. Seperti itu. Ya, ini teror-teror yang dilakukan oleh desek pinjol yang diduga adalah pinjol legal. Ini perhatian pemerintah harus tercurah di sini, karena ini sudah sangat mengganggu peripasi warga negara. Ini bila dibiarkan akan menjadi presiden buruk untuk ke depannya, hal ini akan banyak diikuti oleh para juru-juru tagih yang akan datang. Bila tidak langsung dilakukan penindakan terhadap perilaku-perlaku kejam, berlaku-perlaku barbar seperti ini, bukan, tidak mungkin. Kedepannya akan terjadi banyak sekali benturan. Benturan baik itu dari masyarakat. Bisa terjadi ini gelombang-gelombang demo akan dilakukan. Kalau masyarakat sudah tidak bisa lagi membendung amarah. Coba hal-hal seperti ini bisa diperhatikan ya, khususnya OJK. Mendapati hal-hal seperti ini, atau mendapati tag dari saya, video dari saya, OJK selalu saya tag, video-video saya selalu saya tag ke OJK. Agar itu menjadi perhatian dari para pemaku kepentingan di OJK. Dan saya juga selalu tag kepada pemimpin tertinggi negara kita, yaitu Bapak Jokowi. Dan saya bantu, dan saya minta bantu teman-teman untuk viralkan hal seperti ini. Viralkan teman-teman. Biar tidak terjadi lagi banyak korban salah sasaran ditagih yang tidak pernah mereka melakukan peminjaman tiba-tiba ditagih. Walaupun mungkin itu adalah temannya. Tapi kan itu tidak boleh dilakukan. Menagih di luar dari nasabah. Tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Lalu pertanyaannya, sekarang bagaimana Pak? Untuk menyikapi sudah dilakukan sebar data seperti ini ke kontak-kontak darurat saya, ke kontak di luar darurat saya, atau kontak-kontak yang ada di handphone saya. Banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, kondisipkan seluruh kontak-kontak Anda bahwa HP Anda, misalnya HP Anda hilang, HP Anda dicuri, HP Anda dibajak oleh orang-orang yang memanfaatkan data-data saya untuk menjadi pinjaman. Kalian ngomong saja ke kontak-kontak Anda, seperti itu. Keduanya, beritahukan kepada seluruh kontak yang sudah disebar data seperti ini untuk melakukan blokir report. Langsung melakukan blokir dan langsung direpot. Dengan seperti itu, mereka tidak akan bisa lagi melakukan hal-hal seperti itu, kecuali dengan nomor baru. Nomor baru datang, blokir report lagi. Datang lagi nomor baru, blokir report lagi. Sehebat apa sih mereka memiliki nomor? Tidak akan sebanyak itu. Biasanya DC itu memiliki nomor itu maksimal sampai 30 nomor. Biar saja. Lama-lama redak sendiri. Setelah mereka tidak memiliki lagi nomor, mereka akan diam seribu bahasa. Mereka tidak akan bisa ngapa-ngapain lagi yang pasti mereka akan gigit jari. Karena satu-satunya sumber penghasilan dari para DC ini adalah uang angsuran kalian. Kalian sudah dicacima, apalagi sampai masuk ke kondar. Dan di luar kondar, kalian harus berjuang untuk mematikan juga penghasilan dari para DC ini. Sekalian mereka tidak bergaji dan tidak gajian. Karena Anda tidak melakukan pembayaran. Dijamin, ketika Anda tidak melakukan pembayaran serentak seluruh Indonesia, DC-DC ini tidak akan pernah bisa mendapatkan penghasilan. Dan kemungkinan besar, pinjolnya juga akan terganggu kolektibilitasnya. Akan terganggu neracanya. Kenapa? Karena tidak ada masukan dari dana-dana yang sudah mereka sebarkan. Ingat, ketika Anda sudah disebar data ke kontak darurat atau kondar, atau di luar kondar, itu adalah auto lunas. Bukan lunas secara mereka, tapi secara kita. Karena sudah dipermalukan, sedemikian rupa. Dan bila pun ada DC yang datang ke rumah Anda, Anda perlihatkan. Makian-makian mereka dan suruh mereka yang melakukan makian dan cacian itu dengan nomor itu, suruh hadir di tempat Anda. Setelah hadir, silakan hubungi ke polisian terdekat untuk dilakukan proses pelaporan. Teman-teman semua, sekarang aplikasi legal maupun ilegal tidak ada bedanya. Baik dari segi penagihan, pengancaman, intimidasi, semuanya sama saja. Tidak ada bedanya. Maka dari itu, teman-teman, kalau yang mendapatkan hal seperti ini, seperti tadi saya bilang di video sebelum ini, lakukan segera bloki report dan gagal bayar serentak nasional. Itu akan menjadikan pelajaran yang berharga buat para pinjol-pinjol nakal seperti ini. Mereka dengan mudah memberikan data Anda kepada pihak agensi atau kepada pihak penagihan atau jurutagenya untuk dilakukan penagihan gimana pun caranya agar mendapatkan angsuran. Tapi cara-cara yang dilakukan, prosedur yang dilakukan sangat menyalahi aturan. Dan itu akan mereka makan sendiri sekarang dengan cara gagal bayar. Gagal bayar serentak akan membuat pinjol-pinjol tutup, baik legal apalagi ilegal. Anda lakukan itu mulai dari sekarang. Jangan ditunda. Kalau Anda mendapat hal seperti itu, kecuali DC-DC yang sopan, kecuali DC-DC yang sopan, yang masih bisa ditolelir kegiatan menagihnya. Ini DC-DC yang seperti ini sudah tidak patut lagi dibayar. Lakukan gagal bayar saja. Serentak seluruh Indonesia. Mereka merasakan sendiri bagaimana kolektibilitas mereka akan terganggu. Oke teman-teman semua, selalu saya dalam setiap video saya mengingatkan agar teman-teman untuk benar-benar hijrah dari dunia pinjol. Ingat teman-teman, lebih baik malu sesaat seperti ini daripada Anda sengsara ke depannya terus-menerus. Ingat, riba pinjol tidak ada sesuatu pun yang bisa dipetik manfaatnya. Sangat betul ada asumsi bahwa pinjol itu mengatasi masalah karena dengan hitungan menit dananya sudah masuk. Tapi ingat, itu mengatasi masalah hanya sesaat. Tapi masalah berikutnya akan datang bertubi-tubi menghampiri kehidupan Anda dan hidup Anda. Bisa jadi seperti ini. Keluar kondar, ditelepon, atau masuk ke kontak darurat Anda. Orang-orang di kontak Anda tidak merasa nyaman. Akhirnya, Anda terjadi perselisihan, pertengkaran, salah paham dengan sahabat, teman, dan kolega Anda. Akibat, ditelepon oleh pinjol yang mereka tidak tahu menau urusannya. Ingat, ini adalah salah satu mudorot yang bisa dipetik di dunia ini. Cara-cara seperti itu, yang Allah tidak sukai ya. Makanya, mulai dari sekarang, yuk kita hijrah. Panjangkan niat kita untuk menghindari riba pinjol ini. Stop riba pinjol, stop untuk membayar pinjol yang arogan, gagal bayar nasional, serentak nasional adalah satu-satu cara untuk membungkam pinjol-pinjol baik legal, apalagi ilegal. Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk subscriber saya di mana pun berada. Para penonton setiap saya, channel Jamal Official Vlog, khususnya di bengkel hukum Mr. Jamal. Terima kasih, tak terhingga buat kalian. Semoga keberkahan menyertai kalian semua. Semoga Allah memberikan rejeki yang berlimpah-limpah untuk kalian. Semoga juga Allah memberikan kesehatan, kedamaian, dan ketenangan hati buat kalian semua. Terima kasih, akhir kata wabilahi topikul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.